Kisah miris dialami oleh Nimi, seorang nenek Jompo berusia 95 tahun yang hidup Sobatangkara, warga Kampung Bluntas, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban dicabuli oleh kakek tua berusia 65 tahun. Peristiwa pencabulan tersebut diketahui saat korban sedang di rumah seorang diri. Tiba-tiba salah seorang tetangga korban mempergoki pelaku sedang mencapuli korban dalam keadaan telanjang tanpa busana. Pelaku dipergoki seorang warga sedang menindih korban di dalam rumah. Korban yang sudah uzur dan pikun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian oleh salah seorang warga, pelaku ditarik dan diusir dari rumah korban. Pelaku yang diketahui mantan seorang rukun tetangga di kampungnya, kemudian oleh warga dibawa ke petugas kepolisian Polisek Sukatani untuk dimintai keterangan. Itu dua-duanya tanpa busana atau gimana ya? Kenapa agak? Lanangnya mah, enggak pakai celana, pakai taus lu. Kalau waduhnya mah, pelanjang bulat. Ini mah sebelumnya saya mohon maaf ya, karena sewaktu kerjaan juga emang enggak ada di tempat. Menurut, saya ketahuan dari warga saya juga, kebetulan emang tetangga. Ya menurut keterangan yang si pelapor mah, ya itulah apa namanya, keplecehan lah gitu lah, pelatihan seksual kira-kira. Si pelaku juga mungkin enggak ada yang tahu ya apa lewat mana gitu, enggak mungkin ada yang tahu ya, tahu-tahunya udah terjadi seperti itu. Guna kepentingan lebih lanjut, kasus dugaan penjabulan tersebut kini dalam penanganan petugas Polisek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Tim Liputan melaporkan. Dari Bekasi, Tim Liputan melaporkan.